Intro Halo selamat pagi anak-anak apa kabar kalian hari ini bertemu lagi dengan saya Ibu Christine Hari ini kita akan membahas materi tentang hati-hati dalam belanja online Nah sekarang Ibu Christine akan menjelaskan apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita akan melakukan perbelanjaan secara online Nah disini kalau pada zaman dulu atau sebelum kita mengenal ilmu dan teknologi kita belanja atau melakukan perniagaan secara langsung Bisa datang ke pasar, bisa datang ke sualayan, ke supermarket, ke mall seperti itu Namun pada saat ini kita sudah bisa melakukan perbelanjaan secara online Kenapa? Karena kita sudah mengalami kemajuan ilmu dan teknologi Dimana kita bisa melakukan perbelanjaan secara langsung tanpa harus keluar rumah Nah kita cukup membutuhkan Android ataupun tablet ataupun handphone yang bisa terkoneksi dengan internet Nah disini Ibu Christine akan menjelaskan bagaimana atau apa saja tips-tips yang perlu kita perhatikan ketika kita akan melaksanakan perbelanjaan secara online Apa saja kah itu? Yang pertama kita harus cari tahu dulu reputasi dari penjual online yang akan kita belanjain atau yang akan kita beli barang dagangannya Nah yang kedua kita harus cek dulu ulasan produknya Bagaimana kah ulasan pembeli sebelum-sebelum kita? Apakah mereka merasa bahwa barang yang dibeli itu benar sesuai dengan produk yang tertera atau dipasarkan pada toko online tersebut atau tidak? Yang ketiga apakah harganya masuk akal atau sesuai dengan kriteria harga barang di toko online lainnya? Begitu Selanjutnya yang keempat kita baca terlebih dahulu deskripsi dari produknya Apakah deskripsi produknya itu akan menguntungkan kita atau merugikan kita? Begitu Yang kelima kita cermati dulu syarat dan ketentuan ketika kita akan belanja di toko tersebut Apakah syaratnya merugikan atau sesuai dengan yang kita harapkan? Selanjutnya hindari transfer secara langsung Oleh sebab itu kita disarankan untuk melakukan perbelanjaan online dengan toko e-commerce yang sudah terlayani atau sudah terverifikasi dengan baik Selanjutnya kita simpan bukti transfer atau bukti pembayaran kita terlebih dahulu Jangan dibuang sebelum perbelanjaan online kita sampai atau produknya kita terima Nah kemudian setelah kita cek atau simpan bukti pembayarannya Kita pastikan keamanan perangkat Misalkan kita akan melakukan perbelanjaan online Kita usahakan menggunakan perangkat yang milik kita pribadi Bukan milik umum atau perangkat yang ada di digunakan oleh masyarakat umum Yang terakhir cek paket dan hilangkan data atau jejak data Ketika kita sudah menerima paket Kita usahakan data yang tertera pada paket tersebut kita hilangkan Supaya apa? Supaya tidak dipergunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab Begitu Nah bagaimana cara mencari tahu reputasi penjual Sebelum kita memutuskan untuk belanja Kita cek terlebih dahulu reputasinya Apakah barangnya itu original Apakah marketplace-nya itu sesuai Ataukah kita harus melakukan riset terlebih dahulu Mengecek dengan toko-toko yang lain Nah beberapa langkah yang bisa kamu lakukan ketika kamu ingin memastikan Atau mencari tahu reputasi penjual Kita lihat dulu umur toko ini apakah sudah lama atau baru terbentuknya Kemudian kita lihat testimoninya Lebih banyak testimoni positif atau lebih banyak testimoni yang negatif Kalau lebih banyak testimoni yang negatif Kita usahakan untuk tidak membeli Tetapi kalau testimoninya positif Kita bisa membeli barang tersebut Oke selanjutnya kita cek ulasan produk Jadi kita cek dulu ulasan produknya itu Apakah pembeli sebelumnya itu memberikan ulasan yang baik Ataukah memberikan ulasan yang tidak baik Jika ulasan yang diberikan oleh pembeli sebelumnya itu tidak baik Atau kurang memuaskan dengan barang yang diterima Maka kita disarankan untuk tidak membeli barang di toko tersebut Oke setelah kita cek ulasan produk Selanjutnya kita bisa melakukan riset Atau mencari tahu apakah harga barang tersebut masuk akal Maksud disini masuk akal atau tidak Yaitu jarak antara harga pada toko ini dengan toko yang lain Itu apakah rentangnya itu masih masuk akal Atau terlalu murah atau terlalu mahal Kita perlu waspada jika ada toko yang menjual produk terlalu murah Atau jauh harganya dibanding dengan toko-toko yang lain Kita perlu mencurigai apakah barang tersebut original atau tidak Begitu juga ketika harganya itu terlalu tinggi Kita juga perlu mencurigai apakah ini termasuk sindikat yang tidak baik Atau terdapat penipuan dari produk tersebut Setelah kita melakukan cek tersebut Kita bisa membaca deskripsi produk Kita baca terlebih dahulu deskripsi produknya Apakah produknya ini sesuai dengan kebutuhan kita Atau tidak Jika produknya sesuai dengan kebutuhan kita Kita bisa lanjutkan membeli Tetapi jika ternyata produknya ini Deskripsinya tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan Kita bisa mencari untuk belanja di toko yang lain Setelah itu Setelah kita membaca deskripsi produk Kita bisa melanjutkan dengan mencermati syarat dan ketentuan dari toko tersebut Apakah syaratnya itu memberatkan kita atau merugikan kita atau tidak Jika syarat dan ketentuannya itu bisa kita terima Tidak merugikan kita bisa kita terima ketika barang sudah sampai Itu bisa kita lanjutkan untuk melakukan belanja online di toko tersebut Tetapi jika syarat dan ketentuannya itu kita rasa merugikan kita sebagai pembeli Alangkah baiknya kita mencari tahu terlebih dahulu ke toko online yang lain Setelah itu kita bisa hindari transfer secara langsung Karena banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Itu akan menyarankan kita untuk transfer di luar dari marketplace yang kita jalani atau yang kita temui Jadi kita disuruh transfer secara langsung Kalau bisa atau disarankan untuk menghindari transfer secara langsung Karena jika kita sudah mentransfer secara langsung Tidak ada pihak ketiga yang akan memberikan kewajiban kepada kita untuk mengembalikan uang ketika produk tersebut tidak sesuai dengan yang kita harapkan Oke, kemudian setelah kita membayar dengan dibantuan dari marketplace Kita bisa menyimpan bukti pembayaran Jangan dihilangkan terlebih dahulu bukti pembayarannya sebelum barang yang kita terima atau barang yang kita beli sampai kepada kita dengan keadaan baik dan sesuai dengan yang kita harapkan Ketika kita sudah menyimpan bukti pembayaran dan ketika paket sudah sampai kita cek terlebih dahulu paketnya Ketika paketnya sudah sesuai, pastikan kita menghancurkan atau menghilangkan data yang sudah ada di paket tersebut Nah, ketika data yang ada di paket tersebut kita hilangkan Misalnya dengan cara merobek alamat kita, menghancurkan nomor telepon kita yang tertera pada alamat paket tersebut Atau menghilangkan nama marketplace yang ada di toko tersebut Itu akan membantu kita untuk terhindar dari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab Bisa menyalahgunakan alamat ataupun nomor handphone kita yang tertera pada paket tersebut Satu lagi jangan lupa, kita tidak disarankan untuk belanja secara online dengan menggunakan perangkat umum Kita disarankan untuk menggunakan perangkat pribadi Misalnya handphone pribadi, laptop pribadi, atau tablet pribadi, atau Android pribadi Tidak disarankan untuk belanja dengan menggunakan warnet Nah, kenapa? Karena data-data kita ketika kita melakukan perbelanjaan secara online Itu akan tersimpan di dalam perangkat tersebut Dan ketika perangkat tersebut diakses oleh orang lain Otomatis orang lain tersebut akan mengetahui data-data yang sudah kita masukkan ke dalam perangkat tersebut Dan itu kemungkinan ditakutkan akan dipersalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab Nah, sekian penjelasan dari Ibu Christine Semoga bisa diterima dan bisa dipahami dengan baik Bisa diserap dan bisa diterapkan dengan baik Ketika kalian akan melakukan perbelanjaan secara online Terima kasih sudah memperhatikan Senang bertemu dengan kalian Senang mengoparkan materi tersebut dengan kalian Sampai ketemu di lain waktu Bye-bye Kami selalu menang untuk Indonesia Terima kasih sudah menonton